. Liverpool akan menghadapi Chelsea di final Piala Liga Inggris pada minggu 27 Februari. Laga ini adalah kesempatan untuk merebut trofi pertama di musim ini, buat tim asuhan Jurgen Klopp di antara empat kompetisi yang masih diikuti. Namun sebelum melawan Chelsea, mereka lebih dulu harus menghadapi Leeds United di Anfield pada lanjutan Liga Inggris, Kamis tanggal 24 Februari. Partai ini jelas tak bisa dikesampingkan begitu saja, karena ada kesempatan untuk memangkas jarak dengan Manchester City di puncak klasemen. . Saat ini Liverpool berada di posisi kedua klasemen Liga Inggris, dengan koleksi 57 poin dari 25 laga, atau tertinggal 6 poin dari Manchester City, yang sudah memainkan satu laga lebih banyak. Akhir pekan kemarin, City kalah dari Tottenham Hotspur, sehingga memberi kesempatan bagus buat Liverpool untuk mendekat. Ini jadi kesempatan langka, jika mengingat Manchester City jarang kalah. Sebelum takluk di tangan Tottenham, mereka terakhir kali kalah pada akhir Oktober tahun 2021 silam. Sejak saat itu, mereka melalui 15 laga tanpa kekalahan, dengan 14 kemenangan, dan sekali imbang. Maka dari itu, ada urgensi lebih besar untuk menang lawan Leeds United pada laga nanti. Kami belum pernah merasakannya sebelumnya, bahwa kami ada di empat kompetisi. Ini sangat luar biasa dan kami sangat menikmatinya. Saya mengharapkan anak-anak mendengarkan ketika saya bilang bahwa laga berikutnya sungguhlah laga terpenting yang kami mainkan, ungkap Jurgen Klopp dikutip Sky Sports. Kemenangan atas Leeds United tentu saja akan membuat Liverpool berpeluang besar menjadi juara Liga Inggris. Syaratnya Liverpool harus menang melawan Manchester City di Stadion Etihad pada tanggal 9 April mendatang. Dengan demikian, Liverpool akan menjadi juara Liga Inggris dengan keunggulan selisih gol atas Manchester City, asalkan The Reds memenangi semua laga hingga akhir musim.